In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semoga sehat selalu Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi Teman-teman percaya tidak Dengan ungkapan bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan Percaya tidak Semuanya teratur, terencana Semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu Ini poin yang pertama Kemudian yang kedua Percaya tidak Ada seorang laki-laki Dia bukan orang yang gila Dia waras, berakal sehat Dia bukan orang yang kaya Dia melempar emas Yang kalau di total-total mencapai berat 4,25 kg Emas Bayangkan Yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4,25,000,000 rupiah Dengan sukarela tanpa terpaksa Dan tanpa menyesal dia buang ke laut Percaya tidak Apa hubungannya Apa hubungannya dengan ungkapan tadi Bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan Di langit dan bumi ini Kita mungkin akan berpikir Dua hal ini tidak ada hubungannya Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan Kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah Diabadikan oleh Limah Malbukhari dalam suahinya Nomor hadis 2291 Kejadian tentang laki-laki Yang membuang emas Senilai kurang lebih 4,25 M Itu nyata teman-teman Benar-benar terjadi Karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah SAW Mari kita dengarkan kisahnya Dulu Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel Dia meminjam seribu dinar Dari temannya Laki-laki dari Bani Israel juga Seribu dinar Itu kurang lebih 4,25 kg emas Karena satu dinar itu Setara dengan 4,25 gram Seribu dinar berarti Dikali seribu Empat kilo 250 gram Dan hari ini Nilainya Jika dirupiahkan 4,25 M Bayangkan Laki-laki yang hendak meminjamkan Seribu dinar ini Dia mengatakan Datangkan saksi dong Maka Laki-laki yang meminjam itu Mengatakan cukup Allah sebagai saksi Apakah kau tidak percaya Kepada Allah SWT Yang menyaksikan Transaksi kita ini Kalau begitu Datangkanlah Seorang penjamin Kata dia Cukup Allah yang akan menjamin Kemudian Laki-laki yang meminjamkan Seribu dinar ini Mengatakan Cukup Allah sebagai saksi Cukup Allah sebagai penjamin Keyakinan yang begitu luar biasa Kepada Allah SWT Bahwasanya Allah benar-benar Menyaksikan Kejadian tersebut Dan Allah Dia lah sebaik-baik penjamin Dia yang maha kaya Sebaik-baik penjamin Bagi orang-orang yang beriman Akhirnya Seribu dinar ini Diberikan Kepada laki-laki yang meminjam tersebut Dengan ketentuan Dia harus Mengembalikannya Pada hari dan tanggal Tertentu yang Sudah disepakati Laki-laki yang meminjam itu Kemudian Membawa Seribu dinar ini Pulang Ke negeri asalnya Yang disebutkan Bahwasanya Negeri asalnya Berada di pulau Seberang Dia tinggal di tempat Yang sangat jauh Singkat cerita Tibalah waktu Pelunasan Laki-laki yang meminjam ini Adalah laki-laki yang jujur Amanah Dia bertekad Untuk Mengembalikan Apa yang dia pinjam Seribu dinar tersebut Dia berupaya Mengumpulkan Harta miliknya Sampai terkumpul Seribu dinar Senilai seribu dinar Dia akan melunasinya Tepat waktu Namun ketika dia Hendak menyebrang Menemui saudaranya Yang meminjamkan Seribu dinar tersebut Dia tidak mendapati Kapal atau perahu Untuk bisa menyebrang Dia menunggu Menunggu Kemudian mencari Kapal yang akan menyebrang Tidak ada satupun Kapal yang Menyebrang Sementara Waktu Pelunasan Atau deadline Jatuh tempo Itu sudah Dekat Dikawatirkan Dia tidak akan Bisa sampai Ke pulau seberang Tepat waktu Dan itulah yang terjadi Karena dia tidak Mendapatkan Kapal atau perahu Untuk menyebrang Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Tekadnya untuk Melunasi hutang tersebut Laki-laki yang Meninjam ini Dia tidak ingin Saudaranya Berperasangka buruk Karena Kenapa Dia tidak melunasi Hutangnya Tepat waktu Dia tidak ingin Perasangka buruk Itu terjadi Maka Akhirnya Dia memutuskan Untuk Mengambil Sebatang Kayu Yang dia Dapati Di pinggir Pantai Kemudian Dia lubangi Kayu tersebut Kemudian Dia masukkan Uang Seribu Dinar Tersebut Seribu Dinar Emas Bayangkan Dia masukkan Kedalam Kayu Yang sudah Dia lubangi Tersebut Tidak lupa Dia menulis Surat Ya Kepada Saudaranya Kemudian Dia letakkan Bersama Dengan Uang Seribu Dinar Tersebut Kedalam Kayu Dia tutup Rapat Dia ikat Kuat Kemudian Dia berdoa Allahumma Innaka Ta'lamu Inni Tasallaftu Fulanan Alfa Dinarin Ya Allah Sungguh Engkau Maha Mengetahui Aku pernah Meminjam Seribu Dinar Dari Sifulan Saudaraku Dia meminta Penjamin Ada Jaminan Aku katakan Cukup Engkau Ya Allah Sebagai Penjamin Dan Dia Rido Dia Meminta Adanya Saksi Aku Mengatakan Cukup Engkau Ya Allah Sebagai Saksi Dan Dia Rido Engkau Sebagai Saksi Dia Dia Percaya Kepadaku Dan Dia Yakin Kepadamu Ya Allah Dan Engkau Tahu Ya Allah Aku Sudah Berusaha Untuk Mencari Kapal Atau Perahu Untuk Menyeberang Aku Sudah Berusaha Untuk Mencari Kapal Untuk Mengantarkan Yang Menjadi Haknya Untuk Mengantarkan Haknya Seribu Dinar Ini Ya Allah Engkau Tahu Itu Dan Engkau Juga Tahu Aku Tidak Mampu Untuk Menyeberang Saat Ini Dan Sungguh Aku Ya Allah Subhanahu Begitu Saja Hatta Walajat Fihi Kayu Itu Terombang Ambing Oleh Ombak Di Lautan Entah Kemana Dia Akan Menepi Hanya Allah Yang Tahu Thumban Sarafa Kemudian Laki-laki Yang Meminjam Ini Kembali Apa Yang Dia Lakukan Ternyata Dia Kembali Mengumpulkan Harta Bekerja Siang Dan Malam Menabung Mengumpulkan Seribu Dinar Lagi Sementara Itu Di Seberang Pulau Laki-laki Yang Dipinjami Tersebut Sedang Menunggu Nunggu Adanya Kapal Yang Datang Di Darmaga Karena Hari Itu Adalah Hari Jatuh Tempu Sesuai Dengan Perjanjian Mereka Berdua Dia Menunggu Menunggu Dan Menunggu Namun Dia Tidak Melihat Ada Kapal Yang Datang Pada Hari Itu Dan Dikisahkan Bahwasanya Laki-laki Ini Yang Menunggu Harta Miliknya Pengembalian Harta Miliknya Yang Seribu Dinar Tersebut Disebutkan Bahwasanya Pada Saat Itu Dia Dalam Kondisi Sangat Membutuhkan Kondisinya Tidak 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 Seperti Dulu Lagi Dia Sekarang Menjadi Orang Yang Banyak Hilangan Harta Banyak Kebutuhan Banyak Yang Dia Tanggung Namun Hartanya Menipis Dia Tunggu-tunggu Dan Terus Menunggu Tidak Ada Kapal Yang Datang Beberapa Hari Berlalu Nihil Tidak Ada Hasil Sampai Pada Suatu Hari Dia Berada Di Satu Tepi Pantai Tiba-tiba Dia Mengambil Sebongkah Kayu Maka Dia Ambil Kayu Itu Dengan Niat Untuk Dijadikan Kayu Bakar Untuk Kebutuhan Keluarganya Di rumah Padahal Kayu Tersebut Berisi Seribu Dinar Yang Dititipkan Oleh Saudaranya Di Seberang Pulau Beruntung Kayu Tersebut Tidak Langsung Dia Bakar Dia Belah Terlebih Dahulu Sehingga Dia Menemukan Di Dalamnya Ada Sepucuk Surat Dan Bungkusan Seribu Dinar Emas Dia Membaca Sepucuk Surat Dari Saudaranya Yang Berisikan Permohonan Maaf Bahwasanya Dia Tidak Bisa Datang Tepat Waktu Karena Tidak Menemukan Kapal Atau Perahu Beberapa Waktu Kemudian Saudaranya Yang Meminjam Datang Dari Seberang Pulau Dia Datang Membawa Seribu Dinar Kemudian Dia Sodorkan Kepada Saudaranya Tempat Dia Meminjam Kemudian Dia Mengatakan Aku Mohon Maaf Aku Tidak Bisa Datang Tepat Waktu Karena Kendala Kendala Yang Aku Hadapi Ini Seribu Dinar Ini Aku Kembalikan Saat Ini Aku Mohon Maaf Atas Keterlambatan Ini Bayangkan Kejujuran Yang Luar Biasa Padahal Sebelumnya Dia Sudah Menitipkan Seribu Dinar Kepada Allah Untuk Disampaikan Kepada Saudaranya Namun Dia Tidak Bergantung Kepada Kepada Lautan Kepada Ombak Kepada Kayu Dia Bergantung Kepada Allah S.W.T Kendati Demikian Dia Tetap Berupaya Untuk Meyakinkan Dirinya Bahwasanya Seribu Dinar Ini Benar-benar Dikembalikan Kepada Saudaranya Dia Kembali Mengumpulkan Harta Menabung Sampai Kemudian Dia Datang Membawa Seribu Dinar Lagi Namun Coba Perhatikan Apa Yang Diungkapkan Oleh Laki-laki Yang Memberikan Pinjaman Tersebut Bukankah Engkau Sudah Mengirimkan Sesuatu Kepadaku Tampaknya Laki-laki Yang Meminjam Ini Dia Berupaya Untuk Menyembunyikan Perbuatannya Yang Memasukkan Seribu Dinar Kedalam Kayu Dia Berharap Itu Cukup Hanya Allah Yang Mengetahui Cukup Allah S.W.T Yang Menghitungnya Sebagai Pahala Untuk Di Akhirat Kelak Dia Berupaya Untuk Menyembunyikannya Dia Mengatakan Aku Mengatakan Kepada Engkau Aku Punya Kendala Untuk Datang Sekarang Aku Bisa Datang Ini Seribu Dinarnya Laki-laki Yang Meminjamkan Seribu Dinar Ini Dengan Jujur Dengan Jujur Dia Mengatakan Sesungguhnya Allah S.W.T Dia Telah Menyampaikan Titipan Kepadaku Titipan Yang Engkau Masukkan Kedalam Sebongkah Kayu Itu Sudah Sampai Kepadaku Allah S.W.T Telah Menyampaikannya Kepadaku Maka Silahkan Engkau Bawa Lagi Seribu Dinar Ini Seribu Dinar Ini Milik Ya Hakku Sudah Aku Dapatkan Dia Mengucapkan Itu Dengan Jujur Padahal Kalau Dia Mau Kalau Dia Tamak Akan Harta Dia Bisa Saja Mengambil Seribu Dinar Namun Itu Tidak Dia Lakukan Karena Takut Kepada Allah Karena Dia Meyakini Allah Melihat Apa Yang Terjadi Dalam Riwayat Yang Lain Abu Menceritakan Para Sahabat Setelah Mendengar Kisah Ini Dari Rasulullah S.W.T Para Sahabat Berdebat Siapakah Diantara Kedua Laki-laki Ini Yang Lebih Salih Yang Lebih Bertawakal Kepada Allah S.W.T Bayangkan Sampai Sampai Para Sahabat Berdebat Memperbincangkan Siapa Diantara Kedua Orang Ini Yang Lebih Amanah Yang Meminjam Dia Sangat Amanah Yang Memberikan Pinjaman Dia Juga Amanah Dia Jujur Mengatakan Bahwasannya Apa Yang Aku Pinjamkan Sudah Dikembalikan Oleh Allah Darimu Kesimpulannya Teman-teman Yang Melakukan Allah S.W.T Allah Yang Mengatur Kejadian Itu Semua Allah Yang Mengatur Pada Hari Itu Dia Tidak Menemukan Kapal Dan Perahu Yang Menyebrang Allah Pula Yang Mengatur Laki-laki Tersebut Menemukan Sebongkah Kayu Allah Pula Yang Mengatur Sebongkah Kayu Yang Dilempar Kelautan Tersebut Dia Terdampar Di Lokasi Yang Tepat Di Waktu Yang Tepat Sehingga Ditemukan Oleh Pemilik Laki-laki Yang Memberikan Pinjaman Allah Pula Yang Mengatur Dan Memberikan Taufik Kepada Laki-laki Tersebut Dia Tidak Langsung Membakar Kayu Bakar Tersebut Namun Dia Lebih Dulu Membelah Sehingga Dia Menemukan Sepujuk Surat Dari Saudaranya Dan Menemukan Seribu Dinar Di Dalam Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Dan Di Langit Terjadi Kebetulan Begitu Saja Tanpa Ada Tujuan Dan Hikmah Semuanya Telah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pelajaran Berikutnya Seseorang Betapapun Besar Hutang Yang Dia Miliki Namun Jika Dia Bertekat Untuk Melunasinya Maka Allah Akan Membantu Dia Untuk Melunasi Hutang Tersebut Sebesar Apapun Hutang Tersebut Sebaliknya Jika Seseorang Dia Meminjam Harta Milik Saudaranya Kemudian Dia Memiliki Niat Yang Buruk Dia Tidak Berniat Untuk Mengembalikannya Maka Sekecil Apapun Hutang Tersebut Allah Tidak Akan Memberikan Dia Taufik Untuk Mengembalikannya Dan Ini Termasuk Zaliman Yang Kelak Akan Dituntut Di Akhirat Kemudian Perhatikan Betapa Dua Orang Laki-laki Ini Memiliki Persangkaan Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Meyakini Cukup Allah Sebagai Saksi Cukup Allah Sebagai Penjamin Persangkaan Yang Baik Itu Berbuah Manis Aku Itu Kata Allah Sesuai Dengan Persangkaan Hambaku Kemudian Dari Kisah Ini Kita Juga Belajar Betapa Berharganya Amalan Tawakkal Hati Yang Bergantung Kepada Allah Namun Tawakkal Harus Disertai Dengan Upaya Kita Lihat Laki-laki Ini Berupaya Mencari Kapal Bahkan Berupaya Untuk Mencari Tambahan Seribu Dinar Lagi Allah Luar Biasa Kemudian Sekali Lagi Terkait Referensi Dari Kisah Ini Teman-teman Bisa Membuka Sahih Al-Bukhari Nomor Hadis 2291 Dan Hadis Ini Sahih Dirwetkan Dari Sahabat Yang Mulia Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Teman-teman Juga Bisa Mendapatkan Penjelasan Tambahan Terkait Pelajaran Belajaran Berharga Yang Bisa Dipetik Dari Kisah Ini Dari Kitab Fathul Bari Yang Ditulis Oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Ta'ala Teman-teman Sekalian Yang Berlukan Allah Semoga Kita Mendapatkan Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Dari Kisah Ini Dan Semoga Allah Memberikan Kita Taufik Untuk Bisa Mengamalkan Pesan-pesan Indah Dari Kisah Yang Mulia Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh